Pernahakan nama saya Mahkamah Tanggila asal S.F.K.B. dengan nomor Induk Masjidwa 23021254096 Disini saya akan menerangkan sedikit dari biografi Rustam Effendi Rustam Effendi adalah seorang sastrawan asal Minangkabau dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia Keberadaannya dalam khasana sastra Indonesia cuplah penting Semangat perlawanan terhadap pemerintah, penjajah dituangkan dalam tulisan saja dan drama yang bersifat Dan menjadi pembaru dalam gaya Ia adalah orang hidia Belanda pertama yang menjadi anggota Parlemen Belanda Tweet Kamer Beliau lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 13 Mei tahun 1903 Dan wafat di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1979 di umur yang ke-76 tahun Rustam Effendi lahir dari pasangan Sulaiman Effendi dan Siti Sawiah Ayahnya merupakan seorang fotografer yang kemudian pindah dan mendirikan Effendi Bank Rustam tamatan sekolah Raja Bukit Tinggi yang kemudian melanjutkan sekolahnya di sekolah guru tinggi untuk guru bumi putra di Bandung Pada tahun 1926 ia pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan Vos Dekte sejak masih duduk di bangku sekolah Rustam sudah banyak menaruh minat pada soal-soal kebudayaan dan pernah bercita-cita Tidak memperbarui dunia sandiwara yang saat itu lebih bersifat komedi Stambul Rustam Effendi juga memiliki banyak karya-karya Karya-karya beliau adalah sebagai berikut Yang pertama revolusi nasional pada bulan Juli 1947 Sedikit penjelasan tentang soal-soal Trotskisme April 1947 Soal-soal di sekitar krisis kapitalisme 1947 Soal-soal mengenai sistem kapitalis Desember 1947 Pidato-pidato tentang soal-soal negara, demokrasi, dan diktatur proletar April 1948 Strategi dan taktik Juni 1950 Percikan permenungan kumpulan puisi yang pernah dimuat majalah Asrak Padang 1926 Bapak Sari Naskah Drama 3 babak 1926 Dan demikian sebagian kecil dari biografi Bapak Rustam Effendi Terima kasih sudah menonton Kalem hangat, saya Dari Kelopok Rustam Effendi Bye-bye